Rumah di lereng Gunung Sumbing, Desa Adipuro, kecamatan Kaliangkerik, Magelang ini adalah rumah kerabat Santoso. Pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang tewas dalam operasi Tinombala Senin lalu. Pasca tewasnya Santoso, penghuni rumah tetap beraktifitas seperti biasa. Desa Adipuro adalah tempat kelahiran kedua orang tua Santoso sebelum bertransmigrasi ke Sulawesi tahun 1970 silam. Hampir 20 tahun Santoso tidak berkomunikasi dengan keluarga besarnya di Magelang. Kabar tewasnya Santoso juga tidak membuat pihak keluarga pun merasa kehilangan. Mereka menolak jenazah Santoso dimakamkan di tanah asal kedua orang tuanya. Tidak pernah, 98 itu. Jadi saya tidak ada urusan tidak pernah hubungan dari 98 itu. Pak hubungannya kalau jendengan itu Santoso apa Pak? Hubungannya itu kakak sepupu. Saya memanggilnya Mas Santoso. Penolakan juga datang dari warga desa Adipuro. Itu warga kami, warga desa Adipuro yang netabene bapaknya asalnya dari sini. Kita tidak ada keterkaitan apapun dengan kematian Santoso. Sehingga kalau masalah jenazahnya mau dibawa kemana, itu dari pihak kami tidak ada sedikitpun keinginan untuk dibawa ke sini. Santoso adalah satu dari dua DPO teroris yang dilumpuhkan dalam operasi Tinombala Senin kemarin di Pegunungan Biru, Poso, Sulawesi Tengah. Meski sudah diidentifikasi secara fisik, identifikasi dengan sampel DNA masih dilakukan. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.